Intro Bertemu dengan iman Menjadi pintar dan hebat Yuk belajar firman Tuhan Di program Setelah Minggu Gembira Kaya Lika kayak lagi seneng ini Kaya Lika kenapa nih lagi nyanyi Apa sih lagu apa tadi nih? Michael Tau gak lagu kasih Lagu kasih Lagu kasih tuh kan banyak nih Kasih yang mana nih? Coba nyanyin K-A-S-I-H 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 Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih Jelas tau dong Lagu yang mengajarkan kita Untuk mengasihi sesama Tapi ntar lu Kenapa nih Kak Lika kok tiba-tiba Lagi nyanyi-nyanyi tentang kasih nih? Sebenernya aku banyak mikir banget Banyak mikir Soalnya ya aku sering nyanyiin lagu kasih Tapi aku bingung Kenapa ya? Mengasihi itu sulit banget Apalagi kita harus mengasihi banyak orang Ah ya 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 Memang ya Mengasihi itu tidak mudah Apalagi mengasihi banyak orang Tadi Kak Lika bilang Kita kan harus mengasihi Teman Keluarga Orang di sekitar kita Teman-teman gereja juga Aku jadi berpikir ya Akan sulit gak sih Mengasihi orang sebanyak itu? Wah Kak Lika Mau tau gak lebih dalam soal kasih? Ya mau dong Mau ya? Kalau begitu nih dengarkan nih Aku akan memberitahukan Tentang kasih Kasih itu ada empat jenis yang utama Oke Empat Mau tau yang empat nih ya? Yang pertama Ada kasih antara laki-laki dan perempuan Disebut dengan Eros Eros? Eros Oke Eros Kasih antar teman Disebut Fileo Fileo Dan kasih di dalam keluarga Yaitu Storge Wah Storge Dan yang paling penting nih Yang paling penting Kasih Tuhan kepada manusia Disebut Agape Aku seperti mendengar penjelasan ahli loh Aku ulangi ya Oke oke Yang pertama Eros Eros Yang kedua Fileo Fileo Yang ketiga Storge Storge Yang keempat Agape Wah hebat sekali Ini ingatannya Kak Lika ini luar biasa Baru sekali sebut tuh udah langsung inget Tapi Kak Lika dan juga adik-adik Mau tau gak tentang kasih yang sejati? Ya mau dong Kalau begitu Ayo kita sama-sama belajar tentang kasih yang sejati Yes Ayo kita berangkat Kasih Luka 10 Ayat 25 Sampai dengan 37 Suatu hari Yesus sedang mengajar Dan banyak orang berkumpul mendengarkannya Tidakkah kamu berpikir Bahwa Yesus ini luar biasa? Selama ini Aku belum pernah mendengar Ada orang yang mengajar seperti dia Sungguh mengagumkan Bagaimana menurutmu? Diam Rupanya Kamu sudah terpikat dengan ajaran Yesus Guru Bolehkah aku bertanya? Hei Apa yang sedang kau pikirkan? Silahkan Guru Aku sudah mendengarkan ajaranmu Jadi Apa yang harusku berbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Jawabmu itu benar Lakukanlah semua itu Maka Kamu akan hidup Guru Kalau begitu Hentikan teman Aku bersedia melakukan apa yang kau katakan Tetapi Aku tidak tahu Siapa sesamaku Jadi Tolong jelaskan kepada aku Jadi Engkau ingin tahu siapa sesamamu Kalau begitu Aku akan menceritakan sebuah kisah Sedang dalam perjalanan Dari Yerusalem ke Yericho Tiba-tiba Ia diserang oleh gerombolan perampok Ia dipukuli sampai tidak berdaya Lalu Bagaimana keadaannya Orang itu Mungkin akan mati Kalau tidak ada yang menolongnya Waduh Ada orang yang tergeletak Apakah dia sudah mati Eh Tapi kan Sesuai aturan dalam kitab Taurat Najis menyentuh mayat Sebaiknya Aku segera pergi dari sini Sebelum ada yang melihat aku Wah Ada orang yang baru dirampok Menakutkan sekali Daripada aku jadi korban juga Sebaiknya aku pergi dari sini Waduh Ada orang tergeletak di sini Kasian sekali Hei saudara Sadarlah Kamu kehilangan banyak darah Ayo bangun Aku akan mengantaramu ke rumah sakit Orang Samaria yang baik hati itu Tidak meninggalkan orang yang menderita itu Ayo Kelodaiku ada disana Dia menyelamatkannya Dan membayar semua biaya perawatan Dan kurban perampokan tersebut Sampai pulih Siapakah diantara ketiga orang tersebut Menurut pendapatmu Menjadi sesama manusia Bagi orang yang dirampok itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan Benar Kalau begitu Pergilah Dan kamu perbuatlah Sama seperti itu Sudah ku bilang Hentikan Jangan mencoba idea Oh begitu Selama ini Aku pikir Aku sudah tahu banyak tentang hukum Taurat Dan bahkan Aku merasa sangat mengasihi Allah Tapi Ternyata Setelah mendengarkan ajaran Yesus Aku belum sepenuhnya mengasihi Allah Dan sesamaku Kalau begitu Aku mau belajar mengasihi Yesus Dan sesama Hmm Apa yang dia bicarakan? Sudah-sudah Ayo pergi Oh gitu Menurut aku ya Kasih yang Yesus bicarakan dalam ala kitab Sangat berbeda deh Dengan kasih yang aku pikirkan Benarkah? Ya Mungkin seringkali Saat teman-teman kita memikirkan tentang kasih Mereka hanya memikirkan kasih Antara seorang laki-laki Dan seorang perempuan Begitu kan ya? Benar-benar Nah itu sebabnya kan Pendeta Michael ngajarin kita semua Empat jenis kasih Benar Tapi harus diingat nih Semua kasih itu berasal dari Tuhan Yes Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ala kita adalah kasih Ini sangat menarik Nah tapi ya pendeta Michael Sebenarnya apa sih yang alkitab katakan tentang kasih? Di dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Wah aku baru tahu bahwa kasih itu sudah dijelaskan dengan rinci di dalam ala kita Tapi Kak Lika Adik-adik Yang terpenting kasih sejati hanya bisa datang dari Tuhan kita Iya Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Kita baru dapat mengasihi dengan tulus Baik diantara laki-laki dan perempuan Kasih diantara teman-teman Atau kasih di dalam keluarga kita Oke kalau begitu berarti kita tidak mampu mengasihi orang tanpa kasih Tuhan Kita harus terlebih dahulu menerima kasihnya Tuhan Baru kita bisa mengasihi Ya betul sekali yang Kak Lika sampaikan Adik-adik sekarang adik-adik mau gak hidup dan mempraktikan kasih sejati? Kasih yang sejati hanya berasal dari Tuhan Tuhan kita Tuhan Yesus Dengan kekuatanku No 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 Dengan kekuatannya Tuhan Yes 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 Ayo saling mengasihi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton